Meningkatnya kasus positif COVID-19 membuat Gubernur Gorontalo mengambil langkah tegas. Kali ini Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengancam akan menutup pasar dan pertokohan jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Rusli Habibie usai menggelar rapat Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada selasa sore. Penutupan pasar dan pertokohan ini akan disampaikan melalui maklumat Gubernur Gorontalo yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini. Meski demikian penutupan pasar dan pertokohan ini diserahkan kepada masing-masing kepala daerah seprovinsi Gorontalo. Selain itu Rusli Habibie juga akan menindak pengendara yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Langkah ini diambil oleh Gubernur Gorontalo karena kasus positif COVID-19 di Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tutup, toko tidak mau tutup. Dan saya sampaikan kepada Bupati Wali Kota harus tegas. Karena untuk menutup dan cabut izin-izinnya itu kegendangan Kabupaten Kota, bukan di Gubernur. Seandainya Gubernur yang berhak untuk itu, saya sudah tutup. Warung-warung, toko-toko, pasar. Kalau pasarnya penjual tidak mau tertip, ya tutup pasarnya. Berarti maklumat yang dikeluarkan ini untuk menutup toko-toko dengan... Menutup orang yang tidak mau dengar, sanksi. Bukan hanya pasar saja. Setiap orang naik motor, naik bento, naik apa-apa. Tidak menggunakan masjid, tidak menjaga jarak, itu akan kita berikan saham. Kalau tidak seperti itu, Suri. Pemerintah harus tegas, harus konsisten. Itu yang dibutuhkan. Dan berkelanjutan. Jangan ketika ada seri mulia apa, rame-rame situ. Habis itu, berlain-lain. Masyarakat juga akan ikut. Kita harus konsisten. Itu melaksanakan. Dan harus. Mulai kapan itu diterapkan, Pak? Kalau jadi suratnya, maklumat hari ini terhadap Bawah-Bawah Jolikota, mulai besok sosialisasi langsung peningkatan, peningkatan. Saat ini warga yang terkonfirmasi positif di Gorontalo, pada tanggal 20 Juli 2020 sudah mencapai 538 orang. Meninggal 20 orang, sembuh 309 orang. Sementara dalam perawatan berjumlah 202 orang. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.